Nah jadinya montok kita akan angkat ya dimulai dari yang besar dulu Halo Assalamualaikum jumpa lagi bersama saya di Faiz Food Channel Yang saya hormati para subscriber dan yang saya hormati para pelanggan nasi goreng kulihan di lapan Di video kali ini saya ingin berbagi resep yaitu resep kue ya bakpao ini tentunya ya Dengan cara yang sangat mudah ya no mixer Dan kita tentunya akan membuatnya dengan cara sesimpel-simpelnya ya Ini bisa juga buat teman-teman buat ide jualan ya teman-teman Kita pun menggunakan bahannya ya yang serba yang seadanya teman-teman ya Namun hasilnya tentunya akan tetap mantap teman-teman ya Namun sebelum itu seperti biasa bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini Pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol loncengnya Agar kalian yang pertama kali mendapatkan video-video terbaru dari Faiz Food Channel Baik untuk bahan-bahannya teman-teman ya Di sini saya sudah menyiapkan 400 gram tepung terigu 3 sendok makan mentega putih 1 sendok makan yeast 4 sendok makan gula pasir ya teman-teman Kalau mau lebih mudah untuk mengadonnya teman-teman bisa blender terlebih dahulu gulanya ya Di sini saya menyiapkan 1 sendok teh garam Dan untuk isiannya saya menyediakan coklat ya Coklat blok ini teman-teman yang sudah saya potong-potong ya Untuk isian terserah teman-teman ya Mau diisi selai stroberi ataupun ayam Kalau di sini saya cuma menggunakan Ini teman-teman ya coklat aja ya teman-teman Untuk airnya saya menyiapkan 100 ml air Bisa juga kalau mau lebih enak teman-teman Karena ini kan paket buat jualan teman-teman ya Buat jualan yang murah ya Ini saya menggunakan air aja Kalau mau lebih bagus menggunakan susu cair ya teman-teman Susu UHT ya Tapi tentunya modalnya lebih mahal Tapi insya Allah nanti jadinya juga Walaupun menggunakan air jadinya lebih bagus Karena ini kita mau buat jualan ya teman-teman Baik kita langsung saja ke proses pembuatannya ya teman-teman Kita langsung saja masukin tepungnya Ini seperti ini Gula Garam Yes Ini cara pembuatannya beda-beda teman-teman Ada teman-teman juga yang mau apa namanya Nanti menteganya belakangan atau gimana Kalau saya nggak langsung aja masuk semua teman-teman Seperti ini ya Mentega masuk juga sudah ini Nah Lalu kita aduk kita ratakan dulu teman-teman ya Setelah rata kita akan aduk Menggunakan tangan ya Sebelumnya kita masukin airnya dulu sedikit demi sedikit Pastikan tangan Anda sudah dicuci bersih ya teman-teman ya Nah kita ulenin pelan-pelan aja Tidak perlu memakai tenaga yang terlalu kuat ya Selamat menikmati ya nah ini sepertinya sudah kalis teman-teman ya nah seperti ini sudah kalis kita simpan dulu nah seperti ini lalu kita tutup pakai kain lap bersih ya nah ini kita tutup kurang lebih 10 sampai 15 menit ya biar adonannya agak ngembang baik setelah kita diamkan selama 10 menit kita buka ini sudah agak ngembang ya teman-teman ya kita akan bagi teman-teman nah ini seperti ini ya ini tempatnya sudah saya bersihkan ini teman-teman ya sudah bersih kita akan bagi jadi beberapa bagian ya seperti ini teman-teman kita potong-potong ya kita potong-potong ya sesuai kemauan kita aja mau seberapa besar nanti jadinya kita potong-potong dulu kalau mau buat jualan bagusnya ditimbang ya teman-teman bagusnya ditimbang jadi biar sama rata ya ini saya bikin kecil-kecil aja lalu kita bulat-bulatin seperti ini teman-teman nah seperti ini ya kita bulat-bulatin ini lakukan sampai semuanya selesai ya semuanya selesai dibulatin seperti ini nah ini teman-teman sudah selesai ini ada segini saya mau bikin yang gede ya teman-teman ya satu mau bikin yang gede satu ya kita bulatin juga seperti ini nah seperti ini besar ya teman-teman ya baik berikutnya kita akan lanjut ke proses pengisian ya kita isi ini saya mulai dari yang besar ya teman-teman ya disini dia agak besar ya kita akan isi menggunakan coklat sesuai selera aja teman-teman mau seberapa banyak ya nah seperti ini lalu kita kunci seperti ini aja kita kunci nah seperti ini aja teman-teman oke seperti ini baru kita taruh disini oke lanjut kita isi sampai selesai ini yang kecil teman-teman ya yang kecil ini yang buat usaha ini ya buat jualan ini seperti ini aja kecil-kecil ini bisa dijual 2000 perak teman-teman ini jadinya 12 yang kecil-kecil seperti ini jadi 12 ya itu kalau yang gede tadi 1 bisa jadi 3 itu 3 yang seperti ini jadinya kita masukin ke tempat seperti ini kita lakukan sampai semuanya terisi ya teman-teman oke ini setelah selesai semua ya teman-teman seperti ini selesai semua kita akan tutup lagi ya kurang lebih 15 menit ya teman-teman pakai kain lap bersih tutup lagi kurang lebih 10 sampai 15 menit dan disini saya sudah menyiapkan dandang ya yang seperti ini kenapa saya pakai kain lap juga biar tujuannya biar air tidak menetes ke bawah ya teman-teman ya kita nyalakan dulu kita panaskan dulu ya biar kalau nanti bakpaunya sudah membang kita langsung masukin ke dandang aja kita kukus ya kita didihkan dulu ini baik teman-teman setelah kita tutup selama 15 menit kita buka ya lalu kita siap untuk mengukusnya ya sebelumnya saya sudah memanaskan dandangnya ya teman-teman kita siap untuk mengukusnya kita langsung masukkan aja ya teman-teman ini masih ada tersisampat ya jadi ini teman-teman ya sudah saya masukin jadi kita tutup pastikan dandangnya tadi sudah mendidih airnya ya ini kita kukus kurang lebih 5 menit ya teman-teman kurang lebih 5 menit kita biarkan dulu baik setelah 5 menit kita akan buka ya teman-teman nah jadinya montok kita akan angkat ya dimulai dari yang besar dulu ini kalau yang ini bisa dijual 5 ribuan ya teman-teman nah kita angkat semuanya ya ini mantap ini anti kempes teman-teman ya anti kempes bakpaunya kita angkat semua dulu yang ini lalu kita masukkan nanti yang sisanya ya ada tadi masih sisanya ya kita angkat semua nah kita masukkan lagi yang sisanya tadi nah seperti ini kita akan kukus lagi selama 5 menit ya nah ini teman-teman ya bakpaunya sudah mateng ya nah seperti ini ini resepnya anti gagal dan anti kempes ya seperti ini bakpaunya teman-teman ya anti kempes jadi selamat mencoba teman-teman selamat mencoba teman-teman ya selamat mencoba teman-teman ya Terima kasih.